Diduga berbuat tindak asusila terhadap 19 siswanya, seorang guru honor SD, ditangkap polisi. Aksi bejat guru diketahui ketika salah satu korban melapor kepada orang tuanya. JU, 39 tahun, terpaksa berurusan dengan polisi. Pria yang berstatus sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar di Kulau Amongondo, Selatan, Sulawesi Utara ini, ditangkap setelah dilaporkan melakukan tindak asusila terhadap 19 siswanya. Modus yang dilakukan terduga pelaku adalah mengajak korban ke ruang perpustakaan sekolah di saat jam istirahat pelajaran. Lalu JU melakukan aksinya dan meminta korban tidak bercerita dengan memberi uang 5.000 rupiah. Aksi terduga pelaku sudah dilakukan selama 5 tahun, mulai April 2019 hingga Mei 2024. Tersangka menerangkan bahwa tindakan dilakukannya adalah aksi spontan, karena pada saat anak-anak korban tersebut mendekatinya hasrat birahinya muncul atau timbul. Aksi terduga pelaku diketahui setelah salah seorang korban melapor ke orang tua. Dari 19 korban yang terdata, 11 diantaranya sudah di visum. Sedangkan 8 korban belum di visum karena ada penolakan dari keluarga dan menunggu jadwal dokter di rumah sakit. Saat ini terduga pelaku mendekam di Polres Bola Angongondo, Selatan. JU akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Johanri Paputungan melaporkan dari Kabupaten Bola Angongondo, Selatan, Sulawesi Utara.